Intro Halo, Assalamualaikum, selamat sore, selamat malam, selamat pagi ini Selamat pagi, selamat malam, bebas Halo, semua friends, kita sekarang lagi dimana nih? Kita berada di Subang Subang ya, di More Coffee & Space Eh, sebelumnya perkenalan dulu, saya Gun Gun dari Forgotten Saya Agung dari Agung Ngobrol Tuker-tukeran nama jarang-jarang kan ya? Ya kita seperti biasa ya, lagi jalan-jalan Kita jalan-jalan Ke teman-teman di daerah Jawa Barat Dan sekarang kita berada di Subang Alhamdulillah kita juga bisa ketemu sama teman-teman disini Bisa bersilaturahmi Tentunya sambil ngobrol-ngobrol seru ya Nah, ngobrol-ngobrol Kan setiap Ya, betul Nah, setiap di Jawa Barat, betul Nah, setiap kota itu kan pasti ada tema obrolan ya? Nah, itu betul Nah, hari ini mau ngobrolin apa nih? Kita Kalau kata ayo, caranya kita ngagibah aja Ngagibah? Ngomongin batur Ngomongin batur Ya, tadi pasti di brief ya Jadi memang tema hari ini adalah Obrolan mengenai manager band Ya Nah, jadi manager band Jadi emang Ya, bisa dibilang Manager itu Penting atau gak penting sih? Nah, itu kayaknya juga Ya, itu Harus sambil di obrolin juga ya Ya, itu mas Penting atau gak penting Penting gak kan? Kalau menurut saya Penting Penting ya Untuk kalau kita punya band Kenapa tuh? Nah, kalau di si keluarga kan sendiri Karena kan Masing-masing personilnya itu Punya Punya kerjaan masing-masing Iya Ya, dia nge-share bahwa Isyafkan di sini ada panggung ini Atau apapun gitu Dia share dulu di grup Baru persetujuan setiap personil Nah, dia yang ngatur Oh iya Semuanya gitu latihan di tengah Atau apapun Betul Ya, soalnya pemain band Masa karar dul Iya kan? Jadi harus ada yang Kalau bahasa Ini apa? Bahasa Jerman itu Yang ngaruh-ngaruhnya Ngaruh-ngaruh Ini ada panggung Ada agenda apa gitu kan Biasanya Sama manajer juga Diaturnya gitu Nah Koyang Iya kan? Ke udang ke Nusare Di hotelnya Ganjang udang Siap-siap panggung Atau apa gitu Nah Biar lebih seru Kayaknya Kita sambil ngobrol-ngobrol Teman disini aja ya Kita akan di teman Kita bakalan ada teman-teman Dari Subang juga Kita bakal Ada Mas Cakil Mas Cakil dari Dari Safe Banner Safe Sama Mas Baim Dari Plumboy Kita panggil aja langsung ya Kita panggil aja Oke silahkan Halo Kemayu teh Halo Halo Silahkan di sebelah sini Mas Mas Silahkan Silahkan micnya di Gang Oh iya kita juga belum nyapa juga disini Rame loh Ada banyak teman-teman disubang Halo Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Ngiring ngobrol disini ya Dan buat teman-teman juga ya Mau sharing juga boleh Silahkan Mau ngobrol boleh Mau tanya-tanya juga boleh Nah Dara man Dara man Alhamdulillah Sehat ya Kita pernah ketemu ya Waktu itu ya Pernah Di acara Hellprint 2 tahun lalu 2 tahun lalu 2 tahun lalu 2 tahun lalu Bawain Tahun lalu 2021 Ya gitu lah Oh iya Tahun lalu ya Bawain Bawain apa sih Nirvana Metallica juga ya Seru ya Seru ya Nah Tadi Eh Kalau mas Baim pernah ketemu juga Kayaknya pernah juga ya Ada waktu itu Nonton Oh iya Disitu juga hadir Disitu juga ada ya Kayaknya Kayak pernah lihat juga waktu itu Sehat tapi ya semua ya Alhamdulillah ya Selamat datang di podcast AGC Music School Iya ya Ya jadi Biasanya memang kita tiap kota itu ada obrolan Ada tema juga gitu ya Ada beberapa tema yang udah kita obrolin juga Nah hari ini kita mau ngobrolin tentang manager Nah kan teman-teman juga pasti Ya punya pengalaman juga kan dengan manager Nah kira-kira menurut teman-teman Penting gak kira-kira manager dalam sebuah band Iya Ya sebenarnya penting banget sih Untuk mengurusi beberapa kepala ya Cuman Kalau saya pribadi kebetulan Memanajeri sendiri band aja gitu Wah Ini menarik nih Menarik-menarik Oke Berarti itu mah lebih penting ya Jadi manager bukan manager Manager band Seorangan di manager band Iya Gajinya dua kali dong Iya double gajinya Double harusnya Panggung juga Terus Sebagai manager juga ya Mas Main Ada manager juga di bandnya Ada Ada juga Walaupun masih belajar lah gitu kan Iya Belajar Sebenarnya tahu sih fungsi managernya gitu ya Iya Iya Karena fungsi managernya Apa sih gitu apa aja gitu ya Iya Iya Karena Saya ada pertanyaan munculnya gini kan Hmm Datang oleh kita punya manager Karena itu kita yang rekrut biasanya kan Iya Si personer yang milih manager Adalah kita punya ketika ada job manggung Nah ketika gajian itu kan Nah Kita yang gaji manager atau gaji kita Hahaha Iya 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 Bener Bener Jadi kayaknya terbalik ya Jadi kayaknya terbalik ya Iya sih Ya bener Karena kan Kalau kita rekrut orang Berarti kita yang gaji Ternyata manager yang gaji juga Hahaha Iya Iya Bener juga Jadi terbalik tuh Nah Tadi ada yang menarik juga Ini Kan Tadi Mas Cakil tuh bilang Di bandnya sendiri jadi manager ya Dan itu tuh sebetulnya Ya sah-sah aja sih Ada memang yang manager tuh dari bandnya sendiri Ada juga yang dari luar Kayak Sela ya Sela on Seven juga kan Itu Mas Adam kan jadi manajernya kan Dan Saya juga yakin Pasti banyak lah di luar gitu Band-band Apa Eropa atau Amerika Banyak yang manajernya tuh dari Personer sendiri Gitu Itu mah tinggal Mau atau enggaknya sih Ya Kan pasti lebih capek ya Karena ya Tugasnya banyak bisa Gak rupa lagi tapi Banyak banget gitu Banyak gitu Urusan sama Pihak luar juga Terus si bandnya sendiri juga gitu kan Tapi bisa di Bisa dinilai bahwa Mas Cakil berarti rajin orangnya kan Nah Kita tanya aja beneran ya Gue mah Harus rapi kan manajernya gitu ya Cuman maksudnya Sekali mau nanya juga Sebenernya Ya tadi Tanya Mas Baik Fungsi sebenarnya manajer tuh gimana gitu Oh iya 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 Pasti ada pakem-pakemnya gitu Betul 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 Nah Sekalian belajar Sekalian belajar Sekalian Anda yang sebagai manajer Ternyata Bener Saya sebagai personer Bener 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 kan bener Si Akron bisa ngeliat manajernya gimana Iya sih Ya kalo Manajer memang Ya kalo kita ngobrolin secara harfiah kan Manajer Artinya Resminya kan Yang Apa namanya Yang ngerencanain Yang mengorganize gitu ya Terus yang bikin Yang udah direncanain tuh Supaya jadi jalan Setelah itu juga harus Apa namanya Ada lagi tahapan kayak Mantau juga nih Kontrol Kontrol Ini udah jalan belum nih Yang udah direncanain Atau apa gitu kan Kalo misalnya secara Harfiahnya kan Seperti itu ya Cuman kalo di band tuh Saya rasa sih Itunya pasti ada Cuman memang agak Agak beda ya Antara manajer dalam sebuah Perusahaan formal gitu Sama den gitu kan Bedanya juga jelas kan Kalo misalnya di kantoran Pasti yang diurusinnya juga Baju rapihnya Formal Formal gitu ya Nah ini mah yang diaturnya juga pemain band Pemain band mah memang rudet gitu Ya kan susah diatur ya Susah diatur Misalnya Ya saya juga Kadang Ya sering juga kayak Ya manajernya bergerkil gitu Mas Dadan Dia juga Suka bilang Suka bilang Aduh Orang liers yang ngurus sumarane Cuman Saya diatur bisa Cuman Terjadi Terjadi Memang terjadi Ya Itu mah Ini ya Apa namanya Karena yang diaturnya Balik lagi gitu Yang diaturnya anak band Anak band kan emang Ya pada dasarnya emang Gitu lah gitu ya Balaget lah Balaget Terus Gampang diaturnya gitu kan Ya cuman Kalau misalnya di band sih Yang kita rasain Yang gak tau di Forgotten gimana ya Kalau di Burger Kill Ya memang Salah satunya ya itu Jadi Ya selain Kalau misalnya Perencanaan tuh bareng Kita bareng nih Jadi dari band juga Kita ngobrol sama manajernya juga Ngobrolin Kita punya Visi apa nih untuk sekarang Terus misinya apa gitu Nah itu juga kita Diskusiin bareng Komunikasiin bareng Setelah itu Untuk urusan teknisnya Nah biasanya Kita limpahin ke manajernya gitu Nah jadi dari manajer juga udah tau Oh gue harus Langkahnya apa aja sih Ini Ini Si Ben tuh maunya Gini gitu Nah berarti dia Yang langsung Ke pihak-pihak luar lah Atau nyusun yang udah diobrolin Ataupun dia bentuk timnya Nah jadi Kan dari Dari Ben biasanya ada teknisi kan Ada manajer juga Terus Ada juga Apa Ya tim-tim yang lain lah Atau bisa juga Dari yang bener-bener Dari lingkungan luar Si Ben nya sendiri gitu Jadi dia bisa Kalau misalnya ada keperluan Oh untuk bisnisnya Misalnya gitu ya Mau bikin apa aja Misalnya merchandise Nah kira-kira timnya siapa aja nih gitu Terus Untuk urusan Tour Misalnya mau bikin tour Kira-kira harus kemana nih Nah gitu-gitu sih Tapi Intinya Prosesnya itu memang berangkatnya dari band dulu Kalau kita gitu Konsep awalnya ya Konsepnya Jadi kita bareng-bareng dulu Supaya bisa apa Bisa lebih tahu juga Kita mau kemana nih sekarang Takutnya Si manajernya nanti jalan sendiri gitu kan Kita belum tahu konsepnya mau ngapain si bandnya Nanti malah Pas tiba-tiba Ini ada gini Loh Orang keapal Itu ribet juga nantinya Gitu sih gak tahu Kalau di Fargatan gimana tuh Ya kurang lebih sama Kalau misalkan si Band punya ide sesuatu Atau misalkan kita mau launching lah ya Kalau Kita mau launching nih Nah baru sih Kita bilang ke manajernya Kita mau launching Nah dia yang mumpulin kita Kita kumpul Kita meeting Mau apa aja yang rencananya Nah itu dia menerjari yang Ya terang lebih sama kayak Ya Terus dia bikin tim Ntar tim buat ini Siapa Buat ini siapa Sampai Ke Selesai acara Ya Tapi lucu juga Kalau disambungin Agung sama Ini sampai Mas Dadan tadi Ah kenapa Dengung gitu kan Atau nyerah gitu Kan manajer yang ngerekrut brand gitu kan Eh si band Oh iya yang tadi itu lucu juga tuh Betul Terus mana yang ngatur orang gitu Oh iya Nah itu sih Betul betul Tapi itu Itu juga harus harus diiniin lagi Kalau kita mengasumsikannya ya Kalau misalnya band dengan perusahaan misalnya nih Nah si Si lima orang Atau beberapa orang di bandnya Kita ini Anggapannya sebagai Komisarisnya Ya gitu Jadi Ya atau direksi lah gitu Nah jadi si manajer itu Ada setelah band nih Barulah Manager Kalau di perusahaan mungkin general manager ya Nah general manager ini Nanti ada lagi Kayak misalnya finance Atau sales Atau Ya nah divisinya ada lagi Sampai ke perjalanan pun ada Kayak kalau Kalau misalnya Mau dibuat juga bisa Jadi ada roadman lagi Ada road manager Nah itu Itu biasanya yang dia langsung Ngurus Untuk urusan-urusan di perjalanan Di luar kota gitu Nah itu biasanya sama roadman Nah si Manager ini Dia Bisa stay di Basecampnya Atau di kantor lah gitu Nah ini Dapet report nanti dari roadman Gimana perjalanan Dan lain-lain Nah ini juga nanti Reportnya baru ke Si band Nah itu memang harus Disepakati juga sih Ya kan Jadi kadang Jadi jangan sampai Ketika udah di tengah jalan Enaknya orang lu gak rekrut Sebagai manager Tapi Kau jadi Kayak kita yang Jadi apa namanya Tadi ya Dikaji sama manager Itu sih Kita mau nanya Gitu Padahal tadi kan mungkin contoh Yang Untukan album di Baggerkill Yang di Yang memang band yang udah Berjalan jauh lah gitu kan Mungkin Bisa sharing dulu Gimana kan ketika Ngerintis gitu ya Mungkin Fungsi si manager itu Apa Agak beda Enggak gitu Oh iya Iya betul Kita belum kenal Kalau kita ngerintis Mungkin kita gak akan punya Belum bisa ngasih rider Dan lain-lain Iya Kita masih pengen Ngerintis lah gitu Gimana sih Peran si manager itu Disini Ketika kita ngerintis Gimana gitu Apakah sama kayak tadi Ya oke Beda lagi gitu Nah jadi Dulu saya sempet juga Ada Band itu baru dibentuk Memang gitu ya Terus nanyain Ngobrol Kebetulan Memang pada saat itu Bareng masih ada Amarume band juga Jadi ngobrol bareng lah Nah terus Udah Bandnya udah mau jalan Mereka nanya Kira-kira Kita harus cari manajernya siapa ya Gitu Nah terus Kalo kata band dulu Bilangnya gini Udah tenang aja Lo gak usah dulu mikirin manajernya nih Gitu Yang penting jalan dulu si bandnya Jalan dulu Bikin karya dulu Fokus dulu kesitu Toh nanti kalo misalnya udah mulai Si karyanya udah Mulai Apa namanya Udah mulai banyak yang denger gitu Terus Permintaannya udah mulai Banyak Nah itu boleh Langsung kesitu Takutnya Ketika Ya ini kalo sudut pandangnya Eh band Pas waktu bilang gitu Takutnya tuh Malah jadi Bandnya baru jalan Kita fokusnya ke yang lain dulu Jadi bukan ke karya dulu gitu Ya sedangkan di sisi lain kan Apalagi bandnya baru terbentuk nih Ya mendingan Ini dulu deh Karyanya dulu deh Kalo misalnya udah sambil jalan lah gitu Bisa Pelan-pelan cari kira-kira siapa orang yang cocok gitu Kadang ya Manager tuh Berat sih ya Berat tuh Memang dia tuh harus Bisa jadi penengah juga kan Apalagi si bandnya juga sering Pasti ada konflik kan Ya Dalam satu band tuh pasti ada Konflik internal lah Nah manager tuh emang harus bisa Selain urusan sama eksternal Urusan internal juga gitu kan Jadi ya kalo misalnya Ada permasalahan di internal Dia yang harus bisa jadi paling netral gitu Jadi jangan sampe dia yang ikut Bikin kisruh juga Nah itu tuh Yang kayak gitu Sebetulnya banyak banget Soalnya yang harus diperhatiin juga gitu Jadi ya sambil jalan aja nanti Sambil cari orang yang Yang pas lah Yang cocok lah gitu Kita juga Berapa kali ya Ada Pergantian manager ada tiga kali gitu Tiga kali Tiga kali Ada tiga kali Nah yang sekarang Nah Beda-beda 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 sih Beda-beda ya Manager tuh biasanya ada yang memang Kalo yang di Burger Kill sih memang ada faktor Dia ada kerjaan di tempat lain Nah cuman Di sisi lain yang kita sering denger ya Dari Dari apa namanya Temen-temen di sekitar gitu Ada juga kan Permasalahan manager ketika Dia sudah megang urusan Finance nya Nah itu kadang jadi hal yang sensitif Ya Ya Jadi ya urusan-urusan kayak gitu gitu Nah makanya emang enaknya tuh dibuatnya terpisah sih Antara Dealing nih dari luar Memang Si Ben juga enaknya punya Apa Rekening sendiri kah Atau Jalur sendiri kah gitu Jadi memang Dealing Sama pihak luar Ya itu memang Manager Hanya urusan itu gitu Jadi kalo untuk urusan bisnisnya Ben nya harusnya Udah ada juga jalurnya nih Untuk urusan bisnis Masuknya kesini Kayak gitu gitu Nah Sampai dealing juga sih kalo Kalo di kita Jadi kayak Misalnya Si Ben Ada tawaran dari luar Kan masuknya biasanya kontak dulu nih Kontak manager Nah manager tuh bawa dulu ke kita Sampai kita tahu Berapa dealing nya gitu Sistem nya kayak gimana gitu Konsep acaranya kayak gimana Nah ketika kita udah oke semua Barulah diwakilin lagi sama manager gitu Jadi gak ngambil langsung sikap Saat itu juga Tiba-tiba urang kesedil ya Main tanggal segini gitu Akhirnya kan Kita kan berangkat dari komunitas Si BK juga pasti di komunitas ya Pasti ya Apakah metode itu dipake juga di komunitas dulu Pasti BK pertama-pertama Di komunitas gimana maksudnya Maksudnya di komunitas metal Apakah sama metode manajernya gitu Kan kadang-kadang komunitas agak beda gitu Oh Maksudnya kalau di komunitas Apakah harus ada manajernya juga kah Atau gimana Maksudnya cara-cara Mending nya tadi Hmm Kayak kita main di luar Atau di komunitas kan kadang suka beda Oh iya Jadi pengen nyari ilmu itunya gitu Iya iya Karena kan suka salah paham gitu Ya maksudnya kayak ini ya Misal BK ketika ada tawaran Entah itu dari yang udah bersponsor atau engga gitu Nah gitu Misalnya dari komunitas nih Rereongan nih Mengundang BK gitu Oh iya iya Ya jadi Ya sebetulnya Kalau Itu kan dibalikin lagi ke band nya Jadi dibalikin lagi ke band nya Karena ya manajernya dateng nih Bawa informasinya nih Kita ada tawaran Dari komunitas A gitu Untuk main Nah terus Mereka rereongan nih gitu Kira-kira gimana gitu Nah itu sih Sebetulnya fleksibel Jadi Ya misal Acaranya Cereti gitu Ya kan Acaranya untuk Kayak nanti juga ada nih Ada undangan juga buat BK Memang itu acara cereti Memang ada temen yang lagi sakit Jadi kita buat acara disitu gitu Nah jadi ya Lihat juga Apa namanya Event nya gitu Memang berangkatnya dari mana nih gitu kira-kira Jadi ya Ya kayak gitu-gitu juga Kita engga strict Enggak mau lah gitu Pokoknya harus dibayar gitu Enggak sih Enggak gitu sih Jadi ya tergantung Jadi memang Ya Apa namanya Kita lihat dulu Ininya ya apa Konsep acaranya atau kayak gimana Detailnya kayak gimana gitu Terus Keduanya biasanya kalau Contoh deh ada tawaran Main di TV misalnya Di salah satu stasiun TV Misal kita lagi ada kepentingan untuk promo Kita baru rilis single kah? Atau rilis album kah? Gitu ya Kita masih perlu promo nih Nah itu juga kan bisa diambil juga Dipertimbangkan lagi Farkatan gimana Ben? Ya sama kurang lebih gitu Jadi emang Si manager itu meser dulu Kalau kita ya Kayak si Ben Misalkan Atau orang nih Acaranya ini Sponsernya ini Ya baru kita Ya Cari tim Atau misalkan Temen nih yang ngadain acara Ya gitu kita bisa dulu Terus harganya segini Ini misalkan Boleh kalau misalkan Semuanya bisa Boleh diambil Atau enggak itu kembali ke Ben Jadi si manajernya Tidak semua keputusan ada di manajer berarti ya? Gak 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 di manajer justru Betul Justru harusnya di Ben-nya Iya Karena representatif aja sih Manager itu kan Sebetulnya gitu Nah Ini kadang yang bingung kan nih Tapi kan kalau misalnya Contohnya Si kliennya Katakanlah Dia kontak Manager misalnya Ya Mungkin sama akan Pernah Lalu mungkin Pasti pernah mengalami Tentu yang ngerilis dulu Iya Si Jogja itu kontaknya Kepersonil kan Karena dia lebih kenal Kepersonil mungkin Iya Saya mau bilang Kontak manager kan Ya ening juga gak salah Sama Sampai sekarang juga Masih kayak gitu Masih kayak gitu Masih memang Jadi Sobkan Sering Misalkan ada He Saya kan temen sama aku gitu kan Masa sih bisa Harus Karena orang-orang bisa Ya ngurus gitu Ya silahkan Ya Kalau kata manager oke Ya saya oke doang Jadi saya gak bisa Gak bisa Apa Nge-manage juga gitu Misalkan orang ini Harus bisa-harus bisa Karena dia temen saya gitu kan Ya gitu juga gitu Karena Ya gitu Jadi Misalkan kita ngurusin Ya kasih Kasih Bahkan Yang manajer Sekarang kan ada dua Manajernya sih Misalkan sibuk Dia dilempar lagi Walaupun temennya gitu Yang ngadain acara Ya gitu Ya Dan Itu juga kadang saat Bisa jadi Apa ya Sesuatu yang Membingungkan ya Ketika Ada yang nawarin Terus masuknya langsung ke Personeer Iya Pasti Dan itu masih terjadi kok Masih terjadi Jadi kadang Ayolah Harganya bisa diturunin gak Gak Harga teman atau gimana gitu Ya sebetulnya Di posisi seperti ini Memang ya Seharusnya Yang Yang Ngontak juga Mereka udah paham kan Harus juga Ya kan Jadi sama-sama tahu gitu Kita juga gak bisa ngambil keputusan sendiri kan Karena disini juga bukan sendirian Ada tim Ada Ya timnya juga kan Bisa dibilang luas Ada teknisi Ada kru Dan Ada dokumentasi Apa Dokumentasinya Fotografer Segala macem Ya gitu Itu kan Pasti ada Fixed cost disitu kan Nah itu juga Yang harus Diiniin juga gitu Yang harus sama-sama dipahamin nih Sama Sama yang Pihak luarnya juga gitu Paling bisa kita cuman ngomongin temen Eh seband itu gitu Ini bantuan orang lah dong Bantuan gitu Nah itu Paling bisa gitu doang Paling sebatas itu Mereka mau ya udah berangkat Misalkan Cuman kalau buat ini Ini personil gak ada Misalkan buat manajer lu Tapi ini Konteksnya yang komersil ya Konteks komersil Lain cerita kayak Cereting tadi itu ya Itu lain cerita Dan kadang Ini juga Sekarang itu kan Beberapa Member band Kan suka ada juga Yang pake personal manager Udah ada yang kayak gitu Terus Ya band mah udah pake juga kan Manager Nah jadi Kadang hal-hal seperti ini Bisa jadi Buat orang lain tuh Ini mana lege Gue enak pake Luka hari tuh gitu Padahal di sisi lain Itu sebetulnya bagus sih Kalau menurut saya Karena Karena lu juga sebenernya Iya kan Kadang Ya Ya orang kan Perlu ada yang manage Apalagi Ketika si seseorang itu udah Jam terbangnya udah Tinggi sibuk pisan gitu kan Terus biasanya dari dealing Segala macemnya kan Kadang suka gak enak Memang harus diwakilin Kayak gitu-gitu sih Iya Sebetulnya Fenomena Ada yang seperti itu tuh Ketika ada orang yang jadi kontra gitu ya Apalagi bilang Oh mana jadi lege gue Ya enak pake nukar gitu gitu Sebetulnya harus di support sih Apalagi toh memang dia Udah sangat layak gitu Untuk pake personal manager gitu ya Ya gak masalah Justru harusnya Wah keren deh Mana yang pake ETA Ya enak gitu Gitu sih Kalau saya Cerita agung aja lah ya Dia ini sudah layak Misalkan dia punya personal manager Kayak gitu Karena Dia pelupa juga Suka ngambil acara Yang sudah ada jadwalnya Iya bener Itu emang perlu gitu Jadi dia Kalau misalkan ada tawaran nih Buat personalnya gitu Nah dia harus tanya dulu Ke si manager band Kan Ada nih kan Karena emang Kalau agung sendiri Saya liat emang Personalnya juga emang Emang sibuk juga Personal yang di band Jadi emang emang perlu sebenernya Gak usah Lain-lain kayak Sebenernya Emang gue tuh Belum pake personal manager Sekarang Dulu sempet dicobain Tapi Ya belum Terlalu bagus sih Kalau saya sendiri gitu Cuman ya tadi Katakan kan Yang poin paling utamanya sih Saya sering kelewaktu dari waktu Nah itu Misalnya tanggal 18 Ada booking Oke Terus nanti ada orang lain lagi Tanggal 18 Oke lagi Itu sering Bahkan meeting Seberang kali terjadi Karena Karena poho aja dulu Ya seringnya gitu sih Karena itu sih Seru tapi Nah itu sih Manager juga Memang Kan banyak ya Apalagi Di industri musik ya Jadi dia tuh Bukan hanya Paham Sekedar musiknya aja gitu Musik band yang dia pegang juga udah harus paham Pasti gitu Tapi di sisi lain Industri Dari bandnya sendiri Juga dia harus Paham Saya pernah Baca juga waktu itu Ada satu band Satu Artis Penyanyi Namanya lupa tadi Dia pending Tahan 3 tahun Gak dirilis 3 tahun Karena manajernya Ini momennya jangan sekarang Gak apa-apa Kita tunggu sampai momennya pas ya Nanti boleh search di Google Tapi saya lupa Kalau gak nanti saya share deh linknya Jadi Itu Rilisan ditahan 3 tahun 3 tahun ditahan Karena dia ngeliat Industrinya Lagi pas Atau enggak nih Timingnya nih gitu Nah setelah pas Emang gak direncanain 3 tahun sih Pada saat itu Cuman Setelah 3 tahun Ngeliat timingnya udah pas Oke rilis nih Albumnya sekarang Album yang ini Ternyata meledak albumnya gitu Kayak gitu Jadi bisa sampai ke situ juga gitu Ya cuman ya itu Balik lagi ya Antara si member bandnya Setuju enggak gitu Tapi kan mungkin Manager juga punya pertimbangan ya Kenapa harus ditahan dulu gitu Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Sampai ada momen yang pas Ya sampai akhirnya si bandnya sendiri Atau artisnya sendiri Ngerasa Oke deh Gue ikut deh Rencananya gitu Kayak gitu sih Emang harus Harus apa Ya Bersinergi banget lah gitu ya Antara si bandnya Bandnya Manajernya gitu Ya kan ya Iya bener Tapi kalau di si Forgotten sendiri Cuma sebagai Warning doang Ini udah waktunya Kita bikin album nih Nah itu juga bisa Ingetin 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 terus Mana albumnya Terusnya gitu Iya Ya itu sih Bener 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 Tadi Kayak BK aja ya Kita selalu Kurang dari 2 tahun tuh Nggak pernah rilis album Pasti 3 tahun 4 tahun lah gitu Itu biasanya Manager mulai cerewet Yuk hira Rilis deh Semangat bikin lagu lagi Kayak gimana gitu Itu malah Saya mau nanya pengalaman Personil Manager Personil yang jadi manager Itu gimana Ya sama Eh kita ngopi dulu Ngopi dulu Ngopi dulu Kita ngopi dulu Ini ada kopi gajah nih Kopi gajah Buat para 2 broker Enak nih kopinya nih Ya kan kan Hmm Mantep Mantep Monggo dilanjut Cakil Ya hampir sama sih Jadi Justru Kalau disebut puyeng Puyeng juga ya kan Soalnya kan harus Misalkan kita udah rilis album Jangan sampai 2 tahun 3 tahun nggak punya album Iya iya Harus bilang ke anak-anak Ayo lah kurangin lagu deh Misalkan gitu Setelah itu lagu jadi Harus mikirin match Iya Awas atau apa Kita harus ngejual Ngejualnya kemana Hmm Ini memang lumayan juga Di samping bikin materi Haran semen segala macem Nyari Pasar Ya Musi kita mau dikemanain gitu Gitu Bisnisnya Bisnisnya gitu Terus merangkap Merangkap ini juga kan Pasti apa Booking agent juga Iya iya Kan kan dari komunitas Iya Ayah pernah di Jawa Tengah gitu Main Adainya segini segini Iya Saya bilang ke anak-anak Wah jangan Tanya Tidak memungkinkan Iya Nah yang ribetnya itu Karena saya kenal kan gitu Ayah tadi lagi Iya Bingung bilangnya gitu Iya bener Bener Nah Tapi karena udah ngambil Posisi manager Dalam sebuah band Itu mau gak mau Mau gak mau iya Jadi kadang kan Manajernya bisa jadi musuh I.O Iya bener Iya kan Asal penyelenggara ya Kadang jadi Apa namanya Ada saatnya kita emang harus sakuk gitu Karena ya bukan sendiri kan Iya Kadang kan suka Ah siapa kudu dibayar woy Misalkan gitu Iya Cuman kan Gimana kita harus bawa crew Harus bawa transport juga gitu Iya Ya kesulitannya disitu sih Kalau jadi personil Sekalian nge-manajerin gitu Bener Jadi kita pengen disukai temen-temen Iya Tapi pas dealing mereka jadi kurang suka gitu Gara-gara itu Kadang-kadang terjadi gitu Tapi gak apa-apa Jadi Ya kadang Ya kita juga Gak harus jadi Ketakut juga ya Khawatir dengan hal kayak gitu Biarin aja Ketika ini gak deal Ya udah Toh nanti juga pasti ada lagi gitu Yang ngundang gitu kan Yang ngajakin Iya Nantinya yang ngundang yang ngerti gitu aja Ya pasti harus konsisten Iya Jadi yang ngerti ke band kita aja Iya gitu kan Terus harus bisa menghargai band diri sendiri Sebagai manager dan personil gitu Iya bener Band orang yang bisa layak Sudah layak untuk segini gitu Iya Untuk dibayar segini Iya Itu kan jadi manager dan personil Iya sih Kamayan bingungnya gitu kan Biar lagu Biar nirik Alis juga kan Ayo rekaman dengan sekian Bikin januari gitu Lumayan gitu Terjanya jadi lumayan Pasti Pasti Tapi gak pakaian gajinya double ya Kan bantu orang gitu Sebagai personil Manajer Rekaman dengan skill Bisa 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 Menurut serangan gitu Tapi yang manajer sebagai personil Bisa Kan didinya nunggu segera januari gitu kan Bener rata Iya bener Lucu masih yang gitu Bener bener Jadi karena memang Belum menemu aja gitu Yang memang mengerti musik si band ini Iya Terus ngelemparnya kemana Pasarnya kemana Belum menemu aja yang cocok Iya iya Akhirnya terpaksa ya harus sendiri Gitu Dari manajeran ya man ya Hehehe Dari karya yang direkrut Iya Mungkin saya juga sama teman-teman yang Misalnya berkaca diri ya Karena kita juga Belum baru Belum jadi apa-apa gitu Kita mau merekrut manajer juga mungkin Kalau ngelihat dari kapasitas Kita juga gak mampu bayar besar juga kan Artinya kita beli orang juga Adalah yang penting kenal Orangnya kita tahu enak gitu Iya iya Belajar pareng Betul Gitu kan Gitu kan Tapi kalau misalnya Andai kata kan Kita Mau Ngerekrut manajer Berdasarkan Kualifikasi dia misalnya Kualifikasi dia Apa sih biasanya yang jadi pertimbangan kan Yang jadi pertimbangan Kalau tadi kan Kita ketimbangan rintis Pertimbangannya udah kan Kita kenal Teman dulu Kita belajar pareng Tapi misalnya Andai kita satu hari Ngerekrut manajer yang lebih Apa sih yang jadi pertimbangan biasanya Salah satu yang Penting Ya komunikasinya Karena ya Si manajer ini kan yang Ngewakilin band ya Dengan pihak-pihak luar gitu Nah itu kalau misalnya Bahasa komunikasinya dia Atau attitude nya Kurang enak Nanti bisa jadi bumerang juga ke band nya Karena ada beberapa band Ya ini saya berbicara di pengalaman aja gitu Jadi ada beberapa band yang memang Band nya bagus potensial sebetulnya Materinya bagus Terus Cuman kendalanya adalah di Manajernya Jadi waktu itu saya sempat nanyain juga Ke temen yang punya acara Jadi dia punya acara terus Eh Nah si band nya dekat gitu ya Aku tanya ke si yang punya acaranya Eh si ini main gak? Eh Enggak eh Kenapa gak main Padahal bagus loh Nah itu masalahnya Gue mau mainin dia Tapi gue gak mau dealing sama manajernya Bisa sampe kayak gitu gitu Ya udah deh gini aja Sampai akhirnya Nah waktu itu saya bantuin Jadi maksudnya bantuin komunikasinya gitu Jadi aku sampein ke band nya Hehehehe Soalnya si penyelenggaranya pun bilang gitu Udah lah Gimana caranya Kalau misalnya band itu mau main Boleh Tapi gak sama manajernya Sampein itu aja Ya udah aku sampein Jadi akhirnya Band nya langsung Yang Perwakilan band nya langsung Yang ngobrol sama penyelenggara gitu Nah itu kan Satu faktornya Hanya dari bahasa komunikasi gitu Jadi memang Cara berkomunikasinya kah Atau Gesturnya Atau apanya gak tau ya Cuman Sampe si Penyelenggara tuh jadi gak mau gitu Ngontak Beneta Itu kan bisa bahaya ya Bisa bahaya tuh nantinya Dari penyelenggara A Dia bisa ngomong ke penyelenggara B Ya Dari mulut ke mulut Teng undang Beneta Ribut manajernya Attitude sih Ya maksudnya Ya Kalau misalnya Managerial segala macem Ya Misal dia menawarkan Atau kita mau cari juga kan Pasti kita juga Minimal dia Ya punya Bisa rapih lah gitu Untuk manage satu band gitu ya kan Kriterianya Entah itu dari Kerapihan datanya Atau apanya gitu kan Tapi Komunikasi sih Penting sih gitu Itu sih Menurut saya ya gitu Oke Ya kan Betul Penyelenggara Oh iya Temen-temen bisa ada yang mau nanya juga Boleh kita ngobrol bareng juga disini Mau nggak Kalau misalnya ada yang mau ditanyain juga gitu Ada yang nge-band juga pasti banyak yang nge-band sih Kayaknya disini meh Ada manager juga kali disini Ada manager juga Terima bang Mau digimbain Ya Boleh ada yang mau ikut Isin Gak apa Ya itu sih Seru sih maksudnya Komunikasi sih penting sih ya Soalnya itu fatal sih Menurut saya sih Emang lagunya bagus Bandnya juga bagus Padahal orang-orang di bandnya sendiri santai-santai Makanya Aku juga perjuangin waktu itu Cobain lah guys Mainin gitu ya itu Cuman gak mau sama itu di ringnya Terus Simpel tapi ya Lumayan berat juga gitu Itu saja fungsinya gitu Bisa ada cerita? Banyak sih yang lucu Ya kalau saya yang lucu Jadi kebetulan kalau saya masuk di BNC 4GATEN itu Udah pikirnya Jadi saya gak ngalamin ngerekrut manager Itu udah ada Cuman yang lucu Pas saya manggung pertama kali sama SuperGATEN Gak tau siapa manajernya Tiba-tiba dia ngasih air gitu Perempuan ternyata Saya baru tau kalau manajernya itu perempuan Pas main di Dead Passing Party yang disipun Ada yang ngasih air perempuan Tiba-tiba 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 orang itu wawu Penyawa tuh manajer Setahun saya main-main dari Mas SuperGATEN ke Dead Pass itu setahun Saya belum pernah kenal sama manajer Belum pernah tau siapa manajer Dari disitu Beritanya gitu Saya woy Tiba-tiba Tiba-tiba siapa manajer Oh Tiba-tiba Ya manajernya perempuan Hebat ya Perempuan Jadi manajer suatu band Yang isinya Orang-orang keras kepala semua Tapi kayaknya disini itu kan Di kalem Di perempuan Dan dia emang Pas lagi hamil 8 bulan Tetap hadir gitu Di IPON Nge-manage kami Dan ya itu Tadi fungsinya Mau dipisah lagi enggak Ada roadman Kita belum ada tim yang lengkap gitu ya Belum ada roadman Sebetulnya sih penting sih ya Karena ya Karena dia yang ngurus kita Ngurus kan Oh iya Harus nonton Jadi kan Dari mulai Ya katakanlah si bandnya Enggak pakai roadmanager ya Jadi Manager ini Udah langsung merangkap semua Dari booking agent Terus dari manager bandnya sendiri Sampai ke roadmanager Berarti satu orang ini nih Yaitu mah Wayana sih sebetulnya Ya kalau misalnya Dari sebelum keberangkatan kan Berarti Manager ini yang berkoordinasi Sama Apa Pihak venue kah Atau pihak penyelenggara kah Gimana akomodasi dan lain-lainnya kan Nah ketika sudah di venue Ini harusnya ketika bandnya lagi main Atau gimana Ya ini fungsinya sebagai PRnya juga Jadi Ngepromosikan atau ngekomunikasiin ini band yang kita pegang nih Terus kalau misalnya perlu Ini kontak kita disini Kita kasih kartu nama Stiker atau apapun itu Jadi ya Ada fungsi itunya juga sih Sebetulnya Karena kan masih Bareng-bareng kan Semuanya ya Jadi ya Si band fungsinya Ketika dia perform di atas panggung Maksimalin Maksimalin perform sebaik mungkin gitu Supaya si manager juga enak kan Ngepromosikan Itu band gue tuh yang di atas panggung tuh Keren kan Nih kartu namanya Kartu nama kita gitu Kayak gitu-gitu lah Dan Selain itu juga Dia juga bisa komunikasi sama pihak penyelenggara gitu ya Kan bisa jadi Pihak penyelenggara punya konsep-konsep event yang lainnya Setelah ini gitu Boleh dong Kalau misalnya ada apa-apa Jadi ya itu Dia bangun itunya sih Karena Ya kalau bandnya juga Nggak selalu bisa untuk itu kan Biasanya kalau band sebelum manggung Kita fokus Fingering Atau Ya nyari mood enak lah Buat manggung gitu kan Nah manajer ya Nah manajer itu Jaga si band juga Moodnya juga Selain itu Jaga juga Keluar juga gitu kan Kayak gitu-gitu sih Kalau di support Jadi pernah punya pengalaman gini Jadi misalkan Baru DP nih Si penyelenggarannya Baru bayar DP Si manajer bilang Jangan dulu berangkat Kita belum dibayar Nego lah dia Sama si penyelenggara Kalau itu udah deal Misalkan Kalau penyelenggara berangkat Nanti kita ngobrol disini Ya berangkat Mending terbilang berangkat Kita berangkat Kita check on Kita check on Kita ke hotel Di hotel itu masih belum bayar Si penyelenggara misalkan Nah si manajer ini Menahan kita Kita jangan dulu manggung Kita belum dibayar pool nih Masih ada ini Baru si penyelenggara datang Ngobrol sama si manajer nih Kita ada gini-gini Jadi pernah ada kejadian Ternyata si uang tiketnya itu Dicuri Di bawah Sambayan Jagat Jadi kalau sudah kayak gitu Baru kita deal Oke Kita manggung Karena kan jadiannya seperti itu Udah malung dulu aja Karena kan jadiannya seperti itu Itu manajer yang ngatur kita Kalau kita misalkan Kalau kata manajer Jangan berangkat Ya jangan berangkat Kita gak bisa maksa manggung Nah itu sih Kayak gitu Kalau misalkan si manajer ada disitu Itu fungsi manajer ikut Karena dulu belum-belum ada roadman Jadi si manajer masih ikut Keluar kota Kalau yang mencari real Sekalian cari real Betul Harus Kalau saya di manggung Cari relasi Iya Kalau gak mau Kalau gak mau Karena saya Sekalian ngemanage Cari relasi Kenalan-kenalan Kebanyakan dari kenal itu kan Akhirnya 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 manggung Oke Itu kan dari situ ya Dari nongkrong itu Betul Jagoan mungkin ya kan Jagoan Langsung gue Diling sekarang Cukup ya mas Ada lagi yang mau ditambahin Cukup Cukup ya Cukup ya Sami-sami Mudah-mudahan bisa sering datang kesininya ya Seru disini Jadi ya mudah-mudahan nanti juga kita bisa ngobrol yang lain lagi Entah itu teknis gitar juga gitu kan Betul Jadi kan kalau ternyatanya Ya apalagi ini gitar semua Gitar semua Tapi ngobrolnya gak pegang gitar Kalau nanya soal setting efek Ini soal manajer Nanti bisa tanya juga ke manajer setting efeknya gimana Gak sih gak gitu Oke kalau gitu Hatur Nolun ya Mas Bayim ya Mas Cekil Terima kasih untuk waktunya Terima kasih juga untuk Super Talks Semua teman-teman disini Hatur Nolun semuanya Punten tos di gandengan Terima kasih Super Friends semua Untuk Tiga Negeri Music House Audio Teknika Dan More Coffee and Space Ini asik banget tempatnya Rame banget Dan Kopi Gajah juga Jadi buat teman-teman Yang Mau tau info tentang AGC Bisa search di Instagram AGC AGC Music School Dan Youtube channelnya juga Ada di bawah nih Ada di bawah disini Dan buat teman-teman juga yang Di luar kota Atau apapun Jauh jaraknya dari kota Bandung Karena kita dari kota Bandung Kita juga buka pengajaran Dengan versi online Online course Jadi buat teman-teman juga bisa Cari infonya Hubungi ke AGC Music School Cukup kalau gitu ya Sepertinya ya Terima kasih banyak Sekali lagi Sehat selalu semuanya Oke Sampai jumpa lagi di Episode AGC Music School Podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh